Intro Oke, sekarang lo berani nantangin gue. Tapi setelah lo tau, seberapa kuat posisi bokap gue, ya lo coba gak ciut. Ngumpet dibalik ketek bokap aja bangga. Gak aja... Hei, apaan sih? Lo mau ngapain? Misalnya kalo lo mau nanya, bisa tunggu Mike selesai kan? Gak bisa pak, gue tuh harus tau persoalannya itu apa. Gue gak mau, orang kena hukuman gara-gara gue. Apalagi gue tau kalo Mike mukul orang gak mungkin tanpa alasan tau gak? Tapi Michelle, ini di depan ruang guru, lo mau ngumpeng. Lo mau kenapa yang salah juga. Michelle, yaudah. Kalo kamu balik gak apa-apa. Gue sendiri disini. Enggak, gue harus sama lo disini. Eh Mike, lo ngomong apaan sih? Gue usah bikin drama deh ya. Karena semua tubuhan lo itu. Gak masuk akal. Ngapain coba? Gue repot-repot, gue jatuhin karyanya Michelle. Gue mau juga kali yang Michelle sukses. Dan gue bakal jadi orang yang paling bahagia kalo dia bisa sukses. Aduh, mati gue. Papa pasti kesel banget. Tau gue masih peduliin Michelle. Iya, sukses. Sukses karena lo kan? Bukan karena dia sendiri. Terus lo bakal bikin Michelle punya utam budi sama lo. Terus lo maksa dia untuk menerima cinta lo. Iya kan? Bener gak coba kan gue? Eh, jaga omongan lo ya. Gue akui gue mungkin salah. Dulu gue manfaatin Tante Preti. Buat bikin Michelle bisa nyari di kafenya. Tapi semua tuduhan lo tuh gak masuk akal. Itu gak salah fitnah gue. Ngerti lo? Tuh kan, Pak. Bu. Bapak lihat sendiri kelakuan anak ini, Bu. Lagian mana mungkin Aldino mampu melakukan itu, Pak. Dia mana kenal sama perusahaan rekaman itu. Ya jelas Aldino gak kenal. Kan Bapak yang kenal sama mereka. Coba saya tebak ya. Pasti Aldino minta sama Bapak untuk manfaatin kekuasaan Bapak untuk melakuin itu semua. Bener kan? Bapak gak usah wakil. Saya punya apa buktinya? Pak. Bu. Saya gak akan melakuin sesuatu tanpa ada alasan dan tanpa bukti. Karena saya juga benci yang namanya fitnah. Mampus gue. Mike punya bukti apa emangnya? Bisa habis ntar gue sama papa. Pak, kalo sampe beneran bukti ini akan bikin malu papa. Oh kenapa? Apaan nih? Sebentar ya, Pak. Bu. Jawab aja pertanyaan gue. Lo sama bokap lo ada urusan apa sama Bu Birliana? Lo mau lakuin apa lagi sih ke Michelle? Hah? Lo tenang aja. Michelle bakal baik-baik aja kok. Meskipun lo gak bantuin dia. Dan harusnya lo tuh sadar. Lo tuh siapa dan gue tuh siapa. Lo berusaha jatuhin gue. Yang ada, lo sendiri yang bakal jatuh. Gue jatuhin lo. Hahaha. Lo nyadar gak sih? Justru dengan kelakuan lo yang pengecut ini, Lo mana ngejatuhin nama lo sendiri? Oke nyalahin gue lagi lo. Oke. Sekarang lo berani nantangin gue. Tapi setelah lo tau, Seberapa kuat posisi bokap gue, Yang lo juga banget siut. Ngumpet dibalik ketek bokap aja bangga lo. Terserah lo mau ngomong apaan. Tapi ada satu hal. Yang perlu lo ingat. Mendingan boleh sekarang. Lo hati-hati. Jawab dulu. Lo punya rencana apa buat Michelle? Kalaupun gue udah ngerencana sesuatu, Gue gak perlu ngasih tau lo. Lo tunggu aja. Kejutan dari gue. Enggak. Itu semua fitnah. Gue udah hal jelas membuktikan. Kalau gue udah bikin Michelle kehilangan kontraknya. Dari rekaman itu. Ya emang. Gue gak punya bukti apa-apa. Tapi bapak dan ibu semua tau kan. Kalau itu adalah kode yang sangat keras. Karena setelah itu, Kontraknya Michelle langsung dicabut. Udah, udah, udah. Saya gak punya waktu untuk berdebat. Saya mau anak saya dibebaskan dari tuduhan bersalah. Dan jangan bahas lagi penjabutan anak saya dari Jabatan Ketua Osis. Karena dia nih. Dia adalah dia yang masalah di sekolah ini. Jadi dia yang harus dihukum. Saya pamit. Dan mohon izin, Saya mau anak saya untuk harimu. Saya. 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 Pak. Apain kamu Michelle? Jangan-jangan Neng Beb denger semuanya. Dia pasti shock. Dan sedih banget. Hei mama hei. Sebetulnya apa ini yang terjadi ya? Oh. Pasti Aldino itu toh. Dia cari gara-gara sama Mike. Eh. Kata orang semua harus cari tau ya. Supaya negara IPS ini dia punya nama. Ini tidak perlu untuk diinjak-injak. Eh. Itu si Aldino sama bokap ini mau kemana? Kamu nyitir. Ya, Pak. Sumpah. Bapak ada berasa gak sih? Situasinya tegang banget. Ya. Sarang-sarang main-main gitu. Ayo. Ya, Pak. Tuan Riva, ya Allah. Mening ke nyerang semua orang. Gue gak habis pikir. Ternyata lo mampu lakuin hal sejati itu, Al. Nona Riva. Nona Riva. Tadi Nona Ani bilang kalo Nona Riva itu ikutin Nona Michelle ke ruang BK, Kakak. Terus Nona Michelle sama Mike itu dimana? Dan sebetulnya apa itu yang terjadi? Iya. Itu kenapa sih Aldino sampe diseret-seret gitu sama bokapnya? Iya. Jadi, Mike mukulin Aldino itu. Karena Mike yakin kalo Aldino yang udah bikin Michelle kehilangan kontrak rekamannya dan label. Ya ampun, Mamai. Aldino itu dia paling keterlaluan sekali ya. Hehehe. Beta yakin ya. Kalo kata orang punya kawan Rip gitu dia ada disini. Sudah pasti dia hajar abis-abisan Aldino itu. Jahat yang keterlaluan nih. Toxic banget sih. Katanya bucin sama Michelle. Tapi kok gitu ya? Iya. Aldino emang bucin banget sama Michelle. Tapi kan Michelle-nya biasa aja. Makanya Aldino itu mau bikin Michelle jadi utang budi sama dia. Tapi caranya aja yang salah. Mike udah bener banget kok. Skakmat tuh si Aldino. Akhirnya, Aldino bisa ngambil langkah smart dengan gagalin rekamannya si cewek yang sok kecakepan itu. Pak Jaya dan Budiah, silahkan kembali ke kelas. Saya masih membicara sebapak tugas untuk kelanjutan kasus ini. Baik pak. Baik pak. Iya pak. Dan kamu Michelle. Kamu sadar apa kesalahan kamu. Maafin saya pak. Saya selalu udah buktin tadi di depan. Saya juga udah siap kalau dihukum kau pak. Bapak akan maafkan kamu. Kalau kamu tidak mengulanginya lagi. Makasih pak. Dan kamu Meg. Kamu sebagai sesuai yang ditunjuk untuk misi perdameah. Tidak sepatutnya kamu melakukan hal itu. Iya. Meskipun Aldino melakukan kesalahan. Karena kekerasan. Tidak termaafkan Mike. Betul pak. Saya sadar kalau saya ini salah. Dan saya siap untuk menerima hukuman dari bapak. Pak. Tapi pak. Saya nggak akan pernah. Mau minta maaf sama Aldino. Pak Tuga. Eh. Iya pak. Silahkan pikirkan hukuman apa yang pantas untuk Mike. Dan saya permisi dulu. Karena saya ditunggu di ruang rapat. Siap pak. Pak Tuger. Mohon. Ijin saya berbicara sebentar pak. Boleh nggak jangan hukum Mike. Yang berat-berat banget pak. Maksudnya saya tau. Kalau disini Mike salah. Udah mukulin Aldino. Cuman kan nggak sepenuhnya salah Mike pak. Hei. Hei. Kamu nggak usah mikirin aku. Aku siap dalam hukumannya kok. Gue nggak mau. Nanti kamu mau hukumannya. Mike. Gue tuh nggak mikirin lo. Gue cuman nggak suka aja orang dihukum karena gue. Lagian lo kesini gue apa? Misi perdamaian. Yang ada kalau lo berantem. Lo tuh kena masalah di sekolah lo. Iya tapi kan udah telanjut berantem. Dan aku bakalan dihukum. Yaudah mau pulang lagi. Yaudah sih. Yaudah nanti kamu kalau dihukum. Yaudah terus kenapa? Jangan ya. Aku yang buat salah bukan kamu. Iya kan gara-gara gue. Kalian bisa diam nggak sih? Kalian ini macam mana sih? Saya seteres loh ini lama-lama. Ini kalau di luar berantem sama si Aldino. Sekarang berantem sama si Michelle. Ini juga perempuan. Hobinya kok berantem sih kau? Berantem terus. Eh gini aja dah. Mumpung Pak Basuki nggak ada. Kalian keluar aja deh. Saya pusing. Iya, iya, iya. Iya cepat kalian keluar dulu ya. Nanti, nanti saya pikirin lagi. Yang penting kau keluar dulu. Kenapa saya harus berantem terus sekarang? Enggak gue, emang. Ih, si Teresa ini. Aduh mama eh. Paling mantep sekali kita punya kawan-kawan ini. Eh, katorang semuatu harus mendukung rencananya Mike itu. Karena apa? Kalau katorang punya kawan Griff itu dia sadar dan dia tahu kalau katorang semua ini tidak bantu Michelle itu jadi penyanyi yang sukses. Dia pasti ngamuk. Iya. Kita harus bantuin. Tapi kita juga harus lihat situasinya dulu, Div. Jangan sampai kita juga kena masalah dan bikin masalahnya jadi makin rumit. Embe. Ya padakan tahu sendiri. Bokapnya Lino tuh posisinya bisa dibilang bukan main-main. Dia tinggal bisa hilang keluarga kita. Mamai. Ha? Ale pikir papanya Lino itu Thanos. Jadi. Ha? He? 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 Masih lagi gibahin orang kaya ya? Pengen ya jadi orang kaya. Eh pada reinkarnasi biar terlahir gitu loh dari keluarga kaya. Tinggal ilang deh orangnya. Tinggal hancur deh karirnya. Aduh mama eh. Tapi katong-katong ini tidak bisa tahu jadi orang kaya. Aku pengen jadi orang kaya tapi aku gak bisa. Gimana dong? Bye bye. Hei Nona. Apapun lu Betancitak Nona punya kepala itu supaya sadar? Jangan. Hei. 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 kalau papainya Aldino pernah ke studio Scorpio. Lo juga tau kan? Kalau ini semua bagian dari rencana Aldino. Tapi lo kenapa gak kasih tau gue, Mike? Maafin aku, Neng, Beb. Selama ini aku gak bilang, karena aku gak mau kamu kepikiran. Dan sebenernya, aku masih berusaha nyari bukti kalau ini semua ulah Aldino. Mike! Lo gak mau jawab atau lo gak bisa jawab pertanyaan gue? A-aku... Lo aja gue grup sekarang, Mike. Dan lo mau gue percaya? Neng, Beb. Aku emang belum bisa jelasin semuanya sama kamu sekarang. Tapi asal kamu tau, aku ngelakuin ini semua cuma buat kamu. Buat gue? Iya. Lo lakuin ini buat diri lo sendiri, Mike. Enggak. Kalau buat gue, lo pas kasih tau gue dong. Udah jam pelajaran tuh. Ini kamu masuk... Enggak usah basa-basi. Sub indo by broth3rmax